Alhamdulillah Jamah Oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islami Twinda Jamah Islami Twinda Untuk mengingatkan lagi nih yang baru bergabung ya Hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa Temanya adalah Amal-amal jariah para wanita Alhamdulillah Nah sekarang kita lanjut lagi Tadi ada pertanyaan sama guru kita Ustaz Syam nih Ustaz Syam Ijin tadi ada kesempatan amalan yang berikutnya Katanya berhubungan dengan bangun Bangun apa? Saya udah bilang sama Ustaz Mulana Ini bangun rumah tangga Ustaz Itu juga Tunggu dulu Jangan selalu memalikan ke saya Silahkan Ustaz Atau guru Ustaz Mulana Ustaz Zanada Mas Fadli Serta guru-guru kami yang diberikan Allah SWT Bismillahimashallah La yasukul khaira illallah Bismillahimashallah La yasrifusua illallah Bismillahimashallah Maka yang disebutkan sedekah jariah selanjutnya Karena Manusia meninggal dunia Terputuslah amalnya Kecuali daripada sedekah jariahnya Salah satunya Maka sedekah jariah yang dimaksud disini Salah satunya adalah wakaf Wakaf apa yang paling bagus? Wakaf yang paling bagus termasuk diantaranya Dia adalah wakaf rumah ibadah Maka kalau dikatakan bangun Bangun apa? Bangun masjid Siapa yang membangun masjid di dunia Maka Allah akan membangunkan semisalnya nanti di syurga Jadi udah booking tempat dia di syurga Insya Allah masuk syurga Kenapa? Karena sudah disediakan tempatnya Dijannahnya Allah SWT Bagaimana dengan wanita? Karena kebanyakan daripada para penyumbang ini adalah laki-laki Ustaz yang datang sholat berjamaah adalah laki-laki Bagaimana dengan para wanita? Meskipun hanya dengan kerikil kecil Meskipun hanya sebesar Yakni lubang daripada burung untuk bertelur Kata baginda Nabi SAW Maka Allah akan menilai sedekahnya Jadi yang dinilai daripada sedekah kita Bukan daripada kuantitasnya Daripada kualitas sedekah tersebut Daripada niatnya Daripada keikhlasannya Bagaimana seorang wanita bukan hanya membangun masjid yang dimaksud Tapi menyediakan supaya suaminya bisa beribadah Menyediakan tempat di rumahnya Membangunkan satu tempat atau menyediakan satu ruangan di rumahnya Sehingga rumahnya tidak seperti kuburan Rumah yang tidak pernah ada bacaan Al-Quran di dalamnya Maka seperti kuburan Begitu pula dengan sebuah rumah Yakni dibangunkan di dalamnya Atau disediakan satu ruangan Disiapkan untuk beribadah bagi para laki-laki di dalamnya Atau para wanita untuk anak-anak di rumah Maka subhanallah itu bernilai sedekah jariah Bagi seorang wanita Subhanallah Jadi wanita tidak usah jauh-jauh ke masjid Dan yang kedua Apa yang dimaksud dengan membangun masjid disini Maka izinkanlah para suami untuk menyumbang ke masjid Atau wanitalah yang mendorong suaminya Banyak-banyak bersedekah ke masjid Banyak-banyak bersedekah untuk Yakni mewakafkan hartanya Untuk dibangunkan masjid Karena tidak ada masjid di atas bukan tanah wakaf Harus tanah wakaf sehingga masjid itu bisa dibangun Maka berbesar hatilah Untuk berinfak yakni rumah ibadah Yang bisa dipakai untuk seseorang Maka subhanallah bangunan yang dimaksud Atau membangun yang dimaksud disini Adalah membangun rumah-rumah ibadah Yang mana dipakai untuk orang beribadah Maka yang punya sumbangan di dalamnya Juga akan mendapatkan daripada pahalanya Banyak yang mengatakan Bagaimana Ustaz saya gak punya duit Maka subhanallah kata Al-Quran Biasanya secara manusiawi manusia itu ngeluh Kalau gak punya duit pengen nyumbang Giliran udah punya duit malah pelit Subhanallah Kecuali mereka yang sholatnya khusyuk Kecuali mereka yang benar-benar sholat Maka subhanallah Mereka lah yang membersih hatinya Untuk senantiasa bersedekah jariah ini Amin Tadi Ustaz saya bilang Walaupun hanya membangun sebuah lubang Untuk tinggal burung Subhanallah Berarti ini satu dalil buat laki-laki Buat di rumah miara burung Istrinya beliin sangkarnya Waduh Tadi taneman Sekarang miara burung Ustaz gimana Ustaz ini Ada Ada saja Kan ada Kadang gak mampu Belum mampu bangun masjid Kalau gak sangkar burung Beliin ke suaminya Masjid itu tempat ibadah Maksudnya Perupamaan Walaupun hanya sebesar Sarang burung Betul Artinya gak usah minder Masjid saya cuma kecil Musallah doang Dan ada masalah Bukan sekecil burung juga Karena ada riwayat mengatakan Tidak akan terjadi kiamat Sebelum orang berbangga-bangga Dengan masjidnya Waduh Masya Allah Terima kasih